Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menargetkan UMKM di Indonesia menciptakan 4,4 juta lapangan pekerjaan lagi hingga tahun 2024. Menurutnya hal itu bisa terwujud jika masyarakat Indonesia selalu berbelanja produk UMKM asal Nusantara. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 60 persen. Apalagi menurutnya 97 persen lapangan pekerjaan diciptakan oleh UMKM. Karenanya dirinya menegaskan pemerintah harus terus berpihak kepada UMKM. Dirinya pun optimis UMKM dapat menciptakan 4,4 juta lapangan pekerjaan hingga tahun 2024. Tapi hal tersebut bisa terwujud asalkan masyarakat selalu berbelanja produk UMKM asal Indonesia. Mereka juga adalah bagian dari kebangkitan ekonomi kita yang 5,17 persen. Matut kita syukuri dan mereka lah yang menopat UMKM dari sisi konsumsi. Jadi harapannya di bulan abisus ini, di bulan kematikan kita, mari kita berbelanja, dukung produk-produk UMKM Indonesia dan kita ciptakan 4,4 juta lapangan pekerjaan di tahun 2020. Sandiaga Uno ingin UMKM di Indonesia naik kelas sehingga pihaknya bersama Asosiasi Kreasi Indonesia membuat apresiasi kreasi Indonesia yang dilaksanakan di berbagai pusat perbelanjaan atau mall. Apalagi menurutnya UMKM merupakan bagian dari kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19.